Dari angka 1 sampai 10, kemungkinan kalian balik lagi dianggap berapa? Marcel dulu. Gak apa-apa dong. Tadi pakar kita aja, gak apa-apa. Kemungkinan kembali lagi dianggap berapa? Kenapa sih kalau ditanya ngeliat gue mulu gitu, kesannya gue kayak hewan teriara aja. Dianggap berapa? Marcel, ganteng. Karena gue yang ditanyain duluan ya 5 lah. 5, oh berarti bisa iya bisa enggak? Di tengah-tengah. 50-50. Kalau Angie? Aku dari dulu biasa ngikut Marcel, jadi kalau dia 5, aku 5. Tapi kalau menurut pakar, 5 ditambah 5, 10 adalah angka yang sempurna. Oke, kenapa angka 5? 5 kan di tengah. Jadi kan bisa lebih maju, bisa... Ya pokoknya fleksibel lah. Oh fleksibel, tergantung sikon ya. Tergantung sikon. Kalau Angie, kenapa ikut Marcel? Emang kayaknya tuh 4-5 tahun pacaran sama dia kan aku di Jakarta sendirian, terus kan sama Marcel. Jadi apapun yang Marcel bilang tuh aku selalu ngikutin gitu. Karena aku percaya kalau dia bakal ngejagain aku. Oh, nurut sama suami. Nah, ini kita punya tayangan. Katanya Angelina Soda ini ingin mempertemukan anaknya dengan Marcel. Nah, kita lihat, kita lihat tayangan. Emang sebelumnya belum pernah ketemu? Belum. Belum pernah ketemu? Belum. Waktu lahiran kan nengok? Beda ceritanya. Oh, jadi sama sekali belum ketemu? Belum. Angie, kenapa sih pengen mempertemukan? Karena pas waktu pertama kali Marcel telpon tuh, terus kan Kiano suka kepo kan. Ih, Mami siapa tuh gitu kan, kok ada yang WA Mami gitu. Terus lihat lah picture profilenya. Pas waktu itu profilenya apa tuh, Superman ya kalau nggak salah deh. Pokoknya something about comic gitu. Iya, comic. Terus kata Marcel, Marcel, oh ini Marcel Nong Lefran gitu kan. Terus kata Kiano, aku mau face nut. Om, I like your Pepe ya. Apa, I like your jadi puppy gitu ya, Mama. Kayak tuh profil picture. Saya suka kamu pulang-pergi, Pepe. Kalau Marcel kepikiran sempat buat ketemu nggak sih? Eh, pikirnya kan maksudnya pertemanan kita kan udah lama. Udah kayak keluarga. Bener. Kan dia juga udah pernah punya keluarga, aku juga udah punya anak-anak juga. Jadi maksudnya seru kali ya, lebih rame. Kalau masing-masing bawa anak. Jadi kayak playdate. Iya, playdate. Playdate. Iya, iya, iya. Apa nih, Sejum. Oke, nah kita pengen undang seseorang. Siapa deh? Yang pengen ketemu sama kakak Marcel. Pakar yang tadi. Kita nggak tahu ya. Kita lihat ya. Pokoknya semoga pertemuan ini menyenangkan. Ini dia, seseorang yang pengen ketemu sama Marcel. Halo, salam kenal. Akhirnya kenal. Ya, akhirnya ketemu Marcel ya. Iya, betul. Tidak ketemu ya. Tinggi ya. Jadi tinggi sih, cocok banget ya. Iya, iya, iya. Kalau gue disitu diusir deh. Terima kasih loh untuk bunganya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, terus gimana pas pertama kali lihat PP-nya om Marcel? Superman ya, waktu itu apa? Komik ya, waktu itu ya. Lupa dia bilang gitu ya. Iya. Komik ya. And then you voice note. And then you said. I like the, ini, picture profile gitu. Oke. Oke, silahkan, silahkan, silahkan duduk. Silahkan duduk, tepuk-tepuk buat Kenu. Kenu dari mana tadi? Dari sekolah. Dari sekolah. Kelas berapa sih kamu sekarang? Kelas 8. Kelas 8? Wah, tinggi banget ya. Tingginya berapa? Nah, di kelas 8 masih segini. Tingginya berapa? Orang gue waktu TK masih kecambah. Iya. Terima kasih telah menonton.